Halo guys, it's me Gentongsi dan balik lagi di Game Lineage 2 Revolution Ya guys, akhirnya muncul juga update-an yang sangat-sangat-sangat besar Yaitu update.org ya guys Dan pastinya ini udah sangat ditunggu-tunggu sama kalian Ya iyalah hadiahnya sangat-sangat berlimpah gini Mau ngomong apa gitu ya 300 breast scroll dan yang lain itu masih belum kusebutin kemarin Itu banyak banget Jadi langsung aja kita mulai bahas Di sini aku mulai bahas dari update-an sampai ke event Jadi kalau misalnya agak panjang Aku berusaha singkatin biar gak terlalu bulet ya Bulet tuh berbelit-belit Dan kalau misalnya ada update-an atau event yang harus aku bikin konten sendiri Ini aku bakal bikin sendiri biar lebih jelas buat kalian guys Jadi kalian komen aja di bawah kalau misalnya ada apa yang masih kurang jelas Jadi aku berusaha kalau misalnya bisa dibuat konten, aku buat konten Ya, karena banyak banget guys ya Aku sendiri juga sampai bingung ini update dan event-nya nih banyak banget Jadi hadiahnya berlimpah banget Ini maupun pemain baru ataupun pemain lama juga sama-sama untung ya Sebenarnya karena hadiahnya itu semuanya dapat Oke, daripada kelamaan aku langsung mulai aja Jadi disini aku mulai dari update-an dulu Ada cloud, cakar, sama ada pedang satu itu Nah disini langsung levelnya Langsung levelnya 180 Dan disini kalau misalnya oke tuh level 180 Dianggap sebagai level 1 Ya maksudnya cuma dianggap doang Jadi kalian misalnya mau buka pet nanti Kalau nggak salah sampai level 206 nanti baru bisa buka pet Jadi ya nggak semuanya langsung kebuka nanti ada tahap-tahapnya Jadi kalian selesaikan aja dulu Gampang kalau levelingnya Karena juga disini sangat dibantu untuk levelingnya Apalagi equipnya Jadi equipnya itu kalian udah dapetin langsung plus 20 semua Untuk ini tapi elite ya Ya lumayan buat di ht lah ya Terus juga accessories aku belum ambil Karena aku juga baru bikin Nanti kalau misalnya udah kalian pencet main quest aja Langsung dapet loh Setelah dapet armor ini langsung kalian dapetin accessories Dan ya ini Kalau misalnya kalian kira ini level 180 Bakal nambahin kan Kalau misalnya kalian punya 4 char atau 5 char gitu Bisa nambahin status kan 5% ya Kalau nggak terlalu pokoknya nambahin gitu Nah ini nggak berlaku guys Karena disini levelnya Orc itu kan tadi aku udah bilang level 180 Dianggap sebagai level 1 Jadi kalian harus ningkatin lagi Biar nambah status ke char kalian masing-masing Nambah persentasenya maksudnya Dan di fortress juga sudah ditambahin hero orc juga Jadi kalian bisa milih Jadi nggak selalu milih human terus ya Milihnya itu mulu Human mulu Ya sebenarnya aku juga nih Dan ya servernya udah digabung Tadi aku juga udah bilang Harusnya kalian udah tau lah ya Apa aja Nanti aku tunjukin disitu Nah itu udah digabung Jadi Rafflesia Jayawijaya Arafuru Sama Katuristiwa Ya Katuristiwa itu server baru Kalau misalnya Pemain-pemain baru ya Mungkin lebih baik main disitu Karena Semuanya baru Jadi nggak langsung Ketinggalan jauh banget lah ya Anggapannya kayak gitu Oke sebelum itu Aku mau ngomong ke kalian juga Kalau misalnya setelah Gabungan server ini Banyak banget ya Terjadi tabrakan Maksudnya dari segi nama clan Ataupun nama Nickname Dan salah satunya itu Aku kena ya Ada yang pake nickname ku Mungkin dari server Nusantara Ada yang pake nickname Sama kayak aku Oswa Dikasih waktu Sampai tanggal 31 Kalian tuh mau nggak mau Harus ganti nickname Kalau misalnya ada yang sama Dan ada simbolnya Di samping nickname kalian Ada simbol apa Kayak pager atau apa Ya itulah Nanti kalian bisa Lihat sendiri Pasti Kalau bisa ada yang sama Pasti ada Lambangnya Terus nama Kalian juga Nanti kalian juga dapat tiketnya Untuk ganti nama Pokoknya yang dapat tiket itu Nickname yang tabrakan Jadi terus Nama aliens Bisa diubah Saat server digabungkan juga Terus Banyak banget disini Antara yang Tabrak-tabrakan gitu Yang sama Terus setelah itu Juga ada fortress Baru guys Ini yang sangat-sangat Lati tutorial aja nih Ini yang sangat-sangat Ditunggu ya Untuk kalian ya Karena Dikit banget emang Karena ya mau gimana Gitu kan Karena Kedikitan Jadi gak semua clan Bisa dapat sama fortress Jadi aku bakal nunjukin Disini Di fortress Ada Avento Dan hadiahnya Mantap guys Ini baru hari Kalau misalnya Minggu keberapa terakhir Itu ya udah 100 lebih Udah banyak banget lah Anggapannya Jadi makin semangat Ya Aku berharap sih Bisa ditambahin lagi sih Fortressnya Biar makin Banyak clan-clan kecil Juga bisa nikmatin Gitu ya Oke next Ini aku berusaha Biar gak terlalu panjang juga Videonya Jadi aku Pemper efisien Waktu aja ya Disini juga Accessories juga bisa dipake Dua set lagi Maksudnya Tambahin satu set lagi Disini nanti Pencet aja disini Nah Jadi kalian bisa pake Dua set Tapi disini Hanya bisa Set kedua ini Hanya bisa keambil 30% aja Jadi gak semua Bisa Kita Pake Maksudnya statusnya Gak bakal nyala semua Jadi cuman keambil 30% nya aja Untuk set kedua Dan Untuk accessories juga Ada penambahan Status-statusnya Ya kayak Misalnya Moonstone Itu nambahinnya Nanti aku Jadi tenang aja Nanti kalau misalnya Kalian bingung mau ngecek Dimana Updateannya aku kasih linknya Di bawah Biar kalian bisa ngecek sendiri Jadi disini Moonstone Misalnya Accessories Moonstone Nambahin Red kenaikan Magical Defense Terus Phoenix Phoenix Accessories Phoenix Naikin Red kenaikan HP Ya semuanya Mengalami Update lah Kayak misalnya Accessories Koen Elven Status awalnya Itu stone resist Terus Dia dapetnya Itu penambahan Rate peningkatan Akurasi BTW Disini aku milihnya Ini magia Karena kemarin Aku juga Ini salah satu Aku belum pernah coba Juga Kayaknya Akal menarik Jadi aku pilih Magia aja Terus Penambahan Sistem matching Seluruh server Jadi kalau misalnya Kalian mau Equip Equipment dungeon Sembling stone dungeon Honorable Battlefield Sama Temporal Rift Kalau misalnya Kalian gak dapet party Kalian pencerja auto Matching Nanti dia bisa Matching ke Seluruh server Jadi cuman Satu-satunya Kalian bisa ketemu Satu server Maksudnya Bukan satu server Maksudnya Seluruh server Hanya bisa di Kayak dungeon itu Ya Sama Temporal Rift Sama Honorable Battlefield Jadi kalian bisa ketemu Orang-orang Dari server lain Cuman gak bisa Di chat Gak bisa di add friend Ya Cuman sebatas Bisa Nyapa doang Bisa chat di lokal Sama team doang Sama party Udah gitu doang Gak bisa Gak bisa berteman Atau gak Gitu lah Terus ada penambahan Ini rare skill baru Yaitu Impact barrier Ini sendiri aku juga Belum nyoba Nanti kalau misalnya Ada Yang bersedia Nanti bantu aku Nanti aku bakal Tunjukin ke kalian Biar kalian juga ngerti Disini Setauku ini untuk Defense Setauku Karena Dari namanya aja Barrier Barrier Gak tau bacanya gimana lah Dan setelah itu Untuk kalian pemain-pemain baru Jangan khawatir Soal clan Karena disini juga Ada clan Academy Jadi disini tuh Kayak masih Ya Anggapannya kayak Sebuah wadah Buat kalian yang masih Baru gitu loh Aku juga Udah Udah masuk Dan ini random Jadi membernya Gak bisa dipilih Dan rankingnya itu Pasti 1-2-3 Kayaknya setelah Lalu 1-2-3 Jadi aku masukin ke Satu-1 lagi Rankingnya juga 1-2-3 Jadi kalian ya Bisa pake Ya bisa donate Bisa beli-beli Selayaknya clan Biasa Dan juga bisa Ini Semuanya Jadi kayak biasa Perapian juga Apa namanya Perapian yang dapet XP Itu juga bisa Tapi cuman 10 menit Dan pas hari minggu Jadi kalian nanti Ngecek aja sendiri tuh Maksudnya ngecek-cek Hal-hal terperinci Dari Clan Academy ini Jadi Merkusi layaknya Clan biasa Kalian juga bisa Clan dungeon Ya Sama kayak biasa lah Kayak gitu Tapi cuman bisa sekali Kayaknya Aku gak tau bisa riset apa Enggak seharusnya sih bisa Seharusnya Dan untuk weekly guys Weekly disini Masih belum ada ya Masih belum bisa Karena masih level 1-180 Weeklynya udah berkurang Dulunya 15 Sekarang udah jadi 10 Udah makin dikit Dan ya Makin gak ribet lah Pokoknya Karena dulu 15 Kebanyakan juga Karena Untuk free player ya Itu harus Klik satu-satu Itu agak ribet Jadi sekarang udah berkurang Jadi 10 ya Lumayan lah Dan guys Ini menurutku Ini lumayan Bukan lumayan Ya Sangat penting Karena Bagi kalian yang masih Main di HP Ataupun apapun Itu Bagus banget Karena Bisa power saving Nih Kalian pencet aja Di pengaturan Setelah itu mode Hemat daya Nah Geser ke kanan Untuk mode hemat aja Tinggal geser aja Nah Itu udah Itu udah mode Hemat daya Udah Udah Ya Setidaknya lebih Menghemat Baterai kalian Daripada dibandingkan dulu Lebih boros pastinya Ya udah Pastilah Masa Ada mode nya tetep Sama aja kan Gak mungkin Terus juga Di Ini Di Con reward Masih ada gak ya Ah ini ada Masih Masih kosong lah Karena ini masih cara baru Disini Untuk Kalian nanti kan Misalnya selesaikan Banyak Quest Ataupun Dungeon gitu Biasanya Kalian tuh bisa beli Beli XP Ataupun disini Nah disini tuh Di diskon Lebih murah Bukan di diskon Ya Diskon permanen Maksudnya diturunin lah Harganya Dulu kan Kalau misalnya kalian mau Beli itu Adanya cukup mahal Disini udah berkurang Dan hadiah yang kalian dapetin Hadiah yang Maksudnya Didapet dari Kalian klaim hadiahnya Itu adanya lebih banyak Cuman kalian bayarnya Lebih murah gitu Setelah itu Di ini Tower of Insolence Udah buka belum ya Udah harusnya ya Disini No No liar tutorial Disini nah Disini juga Kalau misalnya kalian yang Pemain-pemain baru Kayak ok gini Kan males banget tuh Klik satu-satu Untuk naik Lantai-lantai Perlantai gitu Disini bisa auto Jadi kalian pencet aja Auto progress Saat dungeon Berhasil Jadi Udah dia naik-naik Sendiri Udah biarin aja Sampai dia Sampai ke lantai Yang dia gak kuat Dia mati Pastikan ya Gak berlanjut Karena mati Terus Dan ada Satu lagi yang enak Ini main questnya Bisa di auto sekarang Jadi kalian gak Bisa skip Ngomongan sama NPC Itu bisa di skip Jadi dia langsung Menjalan sendiri Bisa selesaikan Tapi disini itu Minimal harus selesaikan Setelah menyelesaikan Main quest episode 1 Sampai 2 Ork Hunter Assemble Habis itu Barusan kalian bisa Auto Jadi disini belum bisa Karena aku baru bikin carnya Setelah itu Ada peningkatan Stat kostum Yang telah ada Maksudnya Yang dulu-dulu Kostum yang kalian udah beli Itu meningkat Berarti Apa sih Meningkat Jadi meningkat Statusnya sama Semuanya yang HP HP Akurasi Akurasi Nambahnya itu Lumayan Kalau misalnya Yang HP ya Awalnya plus 770 Jadinya Tambah Jadi totalnya 180 Kira-kira Nambah 200 HP Terus Punyaku kan Kemarin Summer Beach Weir ya Ya itu Itu kan Kemarin Physical Magic Defense Tambah 490 Jadinya 520 Nambahnya Nggak Jauh-jauh Nggak sampai 2 kali lipat Tapi lumayan Ini daripada Kalian kebingungan Aku tunjukin Aja ke kalian Kalian bisa Lihat sendiri Kalau misalnya Yang kecepetan Kalian tinggal Pause aja Terus yang Soal Apalagi tadi ACC Nah ini Kalian juga bisa Lihat sendiri Disini Yang malas Buka lah ya Kita tunjukin aja Jadi kalian tinggal Nge-pause Nge-pause aja Ditambah ya Peningkatan statusnya juga Nah itu Setelah itu Perubahan sistem Fitur party Jadi kalian Misalnya mau Lakukan quick Quick zone itu Kalian harus Nggak harus sih Maksudnya Dalam jarak Dikasih Cuman 60 meter Jadi Selebih dari 60 meter Itu Nggak bisa Jadi kalau misalnya Nggak ada Party Nggak ada orang yang Maksudnya Nggak ada party Kalian itu Nanti ada Pop Keluar Pop Apa itu Keluar Keluar Petunjuk Kalau misalnya Ngomong itu Lagi nggak ada party Gitu Tapi kalau misalnya Ada party Di lingkungan Maksudnya Di sekitar kalian Nanti kalian bisa Langsung masuk Yaitu perubahan aja Dibandingkan dulu Dulu kan juga Ada quick Terus perubahan lainnya Ini hampir sama semua Kayak yang tadi Disini juga Ada emoticon baru Terus Juga Kalian misalnya Kan sering kan Kalau misalnya Lagi jalan Auto jalan Itu sering Nabra Nabra NPC Terus Nyangkut Nggak bisa jalan Nah itu Udah di fix juga Setelah itu Summing Stone Summing Stone Biasanya Dapat dari Tiket Castle Seed Yang kalian Ngebeat Ngebeat itu loh Yang dapat hadiah Kan udah kotak Summing Stone Yang mukanya Muka-muka sih Gambarnya itu Main lain Tapi kalian nggak pernah Dapat main lain kan Sekarang udah bisa Dapat main lain Jadi kalian bisa kumpulin Dan kalian bisa Ningkatin jadi SR So ya videonya Sampai disini dulu Semoga kalian suka Sama videonya Semoga tak kepanjangan juga Kalau misalnya mungkin Terlalu panjang Aku bakal bagi dua Jadi yang update Sama yang event Jadi biar Nggak terlalu panjang lah ya Karena terlalu panjang Juga ribet Kalian nontonnya Tapi kalau misalnya Setelah edit Jadinya nggak terlalu panjang Ya aku jadiin satu aja Jadi nanti dilihat aja Oke thank you buat kalian Yang udah nonton Semoga video ini Bermanfaat ya bagi kalian Dan bagi kalian Pemain baru juga Ini event sangat Bortif buat kalian Jadi jangan Takut untuk Ketinggalan jauh Karena disini Kalian bisa Kejar Pemain-pemain lain Karena event yang disini Dapat hadiahnya itu Banyak banget ya Itu parah banget lah Oke thank you buat kalian Jangan lupa subscribe Di channel ini Kalau misalnya kalian Suka sama kontenku Dan suka sama Personalityku Dan juga Jangan lupa like Kalau misalnya video ini Bisa bermanfaat Untuk kalian guys Oh iya Jangan lupa share juga Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Lebih ngerti juga Tentang event ini Karena event ini Jangan ribet ya Karena banyak banget Hadiannya Oke I'm Tongsi And see you on the next video guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!